Keselamatan Kiano yang utama, inilah momen Baim Wong panik cari keluarga saat kantor barunya roboh. Baru-baru ini, gedung kantor baru milik Baim Wong dan Paula Verhoeven Ambruk. Detik-detik menegangkan Ambruknya gedung tersebut, kini tersebar serta heboh di media sosial. Ketika kejadian berlangsung, Baim Wong dan Kiano berada di gedung yang sama. Kala itu, Baim Wong terlihat bercanda bersama Tia Ariestia yang sedang siaran langsung. Namun, beberapa detik kemudian terdengar suara kaca retak dan pecah yang membuat semua orang panik. Baim Wong dengan sigap menggendong Kiano yang berada di sampingnya dengan kondisi panik dan ketakutan. Dilansir dari akun TikTok at Sofian.julio, terungkap keadaan kantor Baim Wong setelah kejadian. Tampak pintu-pintu kaca di dalam gedung tersebut jatuh ke lantai. Serpihan kaca terlihat memenuhi lantai kantor baru Baim Wong. Beruntung tak ada korban luka akibat insiden tersebut. Saya tadi langsung ambil anak saya, Kiano, kita semua kaget, ungkap Baim dikutip dari video YouTube KH Infotainment. Yang paling penting nggak pada kenapa-kenapa kali ya, karena banyak orang. Kalau ada apa-apa ya Allah saya gimana, sambung Baim Wong. Baim Wong belum bisa memberikan keterangan berkait penyebab ambrolnya plafon di lantai tiga kantor barunya. Saya mau cari tahu dulu nggak mau ngasih info yang salah, kata Baim Wong. Saya tadi nggak bisa keluar karena cari keluarga saya dulu, sambung Baim Wong. Musibah tersebut diduga terjadi karena gempa. Tak beberapa lama pasca kejadian tersebut, Baim Wong langsung digeruduk awak media untuk memberikan penjelasan. Suami Paula Verhoeven tersebut mengatakan, tak tahu penyebab bangunan kantor barunya roboh. Lantaran, Baim Wong menilai bangunan tersebut sudah dibangun dengan cukup kokoh. Saya juga nggak tahu ada apa, lagi di dalam ya saya tadi. Tiba-tiba udah pecah, ambles semuanya, ungkap Baim. Mengenai dugaan gempa, yang dilontarkan orang-orang, bapak dua anak itu belum bisa memastikan. Ia juga berniat untuk mencari tahu soal kebenaran isu tersebut. Saya nggak tahu penyebabnya, kayaknya sih gempa, tapi saya juga mau lihat ke gedung sebelah. Bener nggak gempa, imbuh Baim Wong. Terima kasih telah menonton!